Aku untuk anakku, karya Anggi Lendung Pasya. Sebagai perempuan yang belum menikah, pada usia 28 tahun, aku memiliki tantangan tersendiri, terutama tantangan menghadapi pertanyaan orang-orang. Kapan menikah, buruan menikah, tidak takut, umur makin tua, menunggu apa sih? Nanti jadi perawan tua lho. Dan jawabanku selalu sama. Kalau sudah ketemu jodohnya, nanti juga menikah, saking muaknya. Tidak jarang aku membalas pertanyaan mereka hanya dengan senyuman, walaupun di hati ngeduma. Menurutku, menikah di usia muda bukan suatu keharusan. Bekerja, traveling, dan menghabiskan waktu bersama teman-teman adalah caraku menikmati hidup, tanpa ingin dikejar-kejar deadline menikah. Hingga setelah aku menikah di usia 29 tahun, tidak lama pertanyaan baru menyusul. Sudah hamil belum? Jangan ditunda-tunda lho hamilnya. Ingat umur. Jangan kerja melulu. Bikin anak dulu sana ke buru tua lho. Tidak ikut program? Hamil aja. Biar gak kelamaan nunggunya. Entah apa tujuannya. Selalu mencecar hal tersebut yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan mereka. Pertanyaan-pertanyaan serupa sering berkentayangan mengejarku dimanapun aku berada. Ini jauh lebih mengerikan dibanding pertanyaan saat sebelum aku menikah. Mereka tidak pernah mengerti betapa sebenarnya aku yang lebih mengharapkan ingin segera menjadi ibu. Padatnya jadwal pekerjaan yang menyebukanku berhasil mengalihkan perhatianku dari rasa khawatir dan tertekan atas pertanyaan-pertanyaan memuangkan hidup. Delapan bulan berselang setelah pernikahan akhirnya aku hamil. Sangat melegakan karena kekhawatirannya atas kondisi tubuhku bisa kutepis. Dan aku terbebas dari pertanyaan-pertanyaan yang membuatku risih. Banyak hal yang membuatku takjub saat kehamilan anak pertamaku. Bisa dibilang kehamilan pertamaku ini lancar dan tidak merepotkan. Tidak ada morning sickness dan tidak ada ngidam yang berlebihan. Merasakan gerakan aktif si kecil di dalam perut dan sering dia merespon ketika ku ajak bicara atau ku ajak melihat pertunjukan seni karena janin di dalam perut terkoneksi langsung dengan apa yang dirasakan oleh ibunya. Selama hamil sebisa mungkin aku menjaga suasana hati agar selalu merasa bahagia supaya janinku juga bahagia. Memang sesekali suasana hati tiba-tiba merasa tidak menentu. namun hal itu masih dalam batas wajar karena efek dari perubahan hormon ibu hamil yang segera bisa kuatasi dengan cara berolahraga di rumah. Jalan-jalan atau makan makanan kesukaanku cukup ampuk untuk ku jadikan mood booster. Hingga pada suatu ketika pukul 3 pagi aku terbangun dari tidurku. Duh apaan nih masa iya aku ngompol tapi kok keluar terus pipisnya batinku. Aku yang saat itu tidur sekamar dengan mama langsung kubangunkan. Mah mah kok aku kayak ngompol tapi ini masih keluar terus ya tanyaku. Astagfirullah itu ketupan deh jangan banyak gerak diam tiduran saja kata mama dengan kaget. Dengan panik mama membangunkan semua orang yang ada di rumah. Lalu aku dibawa ke bidang sebelah rumah yang memang rencana jika aku melahirkan nantinya akan dibantu oleh bidang tersebut. aku mengalami praten prematur rapture of membrans atau bisa disebut ketuban pecah dini. Saat usia kehamilanku 34 minggu dan belum terlihat adanya tanda-tanda persalinan sama sekali saat itu juga aku diberi rujukan oleh bidang untuk segera masuk UGD di salah satu rumah sakit umum di kotaku nyaris operasi sesar karena ayat ketubanku terus mengalir tanpa henti. Bagaimana dok? Tanyaku pada dokter residen yang pertama kali menanganiku di UGD. Kalau kasus KPD biasanya kita ambil tindakan bedah sesar bu. Tapi kami lihat perkembangannya dulu kata dokter residen waduh gimana nih hatinku seketika aku shock dan panik mendengarnya aku takut luang operasi dan segala macam peralatannya yang mengerikan itu apalagi prosesnya tapi terpaksa aku berusaha menguatkan diri sendiri dengan banyak berdoa ya Allah mau sesar atau normal terserah yang penting bayiku selamat doaku tak berapa lama dokter spesialis Ogin datang dan segera menanganku gak perlu sesar asal kamu kuat bisa normal kok katanya karena karena dukungan dari keluarga dan juga dokter memberikan pulang pulang oleh dokter karena kondisi bayi yang sangat sehat rasa sakit saat proses persalihan langsung lenyap ketika untuk pertama kalinya aku melihat dayu kecil yang masih merah telah berada di sampingku menggendong mencium dan menyusuinya membuatku sangat bahagia terharu dan banyak rasa yang sulit kuungkapkan bercampur hingga aku hanya mampu menetesan air mata ya pertama kalinya dalam hidupku ini adalah hal yang luar biasa mengesankan aku telah menjadi seorang ibu pasti semua wanita juga merasakan hal yang sama ketika melahirkan seorang anak merasa telah menjadi wanita seutuhnya tidak ada peran yang lebih mengesankan selain peran seorang ibu itulah yang kini aku rasakan sebagai ibu baru tentu saja ada banyak sekali hal yang membuatku sempat mengalami baby plus sindrom perubahan hormonal pasca melahirkan transisi dari rutinitas belum melahirkan ke rutinitas baru dan tanggungjawab baru untuk merawat bayi menjadi faktor utamanya mudah kesal mudah menangis tanpa sebab dan sedikit tidak percaya diri tapi semua cepat teratasi karena bantuan dan dukungan besar dari suami dan keluarga mama banyak sekali membantuku merawat dayu tidak jarang kakakku membantuku dan mengajariku cara menikamkan dayu dengan sikap suamiku juga rela berkadang untuk mengindong dan menjaga dayu yang hampir setiap hari terbangun dari tidurnya pada tengah malam itulah mengapa sangat dianjurkan untuk calon ibu tidak hanya mempersiapkan kelahiran anak saja tetapi sangat penting untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ibu supaya mental lebih siap menerima segala perubahan yang dialami setelah melahirkan dulu aku adalah wanita yang bekerja menikmati rutinitas pekerjaan yang tanpa batas waktu sering pergi keluar kota untuk pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri sebagian besar wanita setelah menikah dan mempunyai anak mengalami dilema dalam hal memutuskan untuk tetap menjadi wanita karir atau berhenti bekerja dan mengurus sendiri rumah tangganya tetapi tidak denganku setelah melahirkan justru sangat mudah bagiku untuk memilih antara menjadi ibu rumah tangga atau tetap berkarir aku memilih berhenti bekerja dan menjadi full time mother tanpa bantuan penghasuk ataupun asisten rumah tangga alasannya sangat jelas aku ingin selalu ada untuk dayu melihat juga mendampingi tumbuh kembangan setiap saat mengurus sendiri rumah tangga nyawa as dan rumah tangga membutuhkan biaya yang cukup mahal aku juga tidak ingin dayu diasuk oleh orang asing karena masalah kepercayaan yang agak sulit kuberikan begitu saja kepada orang baru untuk penjaga anakku tidak sedikit yang berkomentar mengenai keputusanku memilih menjadi ibu rumah tangga bahkan ada yang mengatakan sayang lo sudah sarjana sudah dapat pekerjaan kok sekarang memilih cuma jadi ibu rumah tangga komentar komentar tersebut justru bukan terucap dari keluarga melainkan dari orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan apakah ada yang salah dengan menjadi ibu rumah tangga bukankah mereka sama sekali tidak dirugikan atas pilihan hidupku menjadi wanila karir atau ibu rumah tangga tentu memiliki tantangannya masing-masing tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti aku akan kembali lagi di dunia kerjaku tapi entah kapan aku tidak bisa memastikannya karena hal yang menjadi prioritas utamaku kini adalah anak dan keluarga dengan memilih menjadi ibu rumah tangga bukan lantas aku menjadi seorang dan tidak berguna banyak sekali kesibukan dan kegiatan positif yang bisa kulakukan bahkan aku masih menjadi ibu rumah tangga yang produktif dan berpenghasilan dengan merintis usaha rumahan di bidang furnicum bersama suami walaupun walaupun masih tak pemula berkarya tanpa harus meninggalkan anak dan pekerjaan rumah tangga merupakan pilihan yang tepat bagiku saat ini percayalah setiap orang memiliki caranya sendiri dalam menjalani kehidupan dan mencapai kebahagiaan menjadi ibu rumah tangga bukanlah pekerjaan muda yang dulunya setiap hari bekerja di luar rumah bertemu banyak orang setiap saat hingga dengan teman-teman kapanpun sekarang rutinitas harian hanya berkulat di rumah mengurus anak memasak mencuci membersihkan seluruh rumah jenuh sudah jenuh sudah pasti pernah kurasakan dalam hal ini peran seorang suami sangat penting untuk menjaga istri agar tidak mengalami stres beruntung suamiku orang yang lumayan cepat tanggal dia bahkan membantuku mengurus anak dan pekerjaan rumah mempersilahkan ku menikmati me time walaupun sedang tidur sejenak agar istirahatku cukup sering mengajak jalan-jalan atau berkumpul dengan teman-teman supaya aku tidak merasa bosan aku menikmati hari-hari yang kulalui dalam mengasuh dan membesarkan dayu perkembangan dayu dari waktu ke waktu sangat baik dia suka mendengarkan musik sejak bayi ada satu musik yang menjadikan favorit dari kecil hingga kini yaitu world musik band asal India yang berjudul Bundan Bundan saking sukanya sekali menyatang musik itu bisa diulang sampai lima sampai sepuluh kali bahkan tangisannya bisa langsung berhenti dan berubah menjadi ceria ketika mendengarkan musik tersebut pada usia lima belas bulan dia sudah berjalan perbendaraan kata sudah banyak dan mampu berkomunikasi dengan baik pada usia dua puluh bulan dia pandai menyanyi dan menari bahkan dia pernah menjadi juara satu lombang menari anak-anak yang diadakan di lingkungan rumah kami sebuah prestasi kecil yang sangat besar dan membanggakan bagiku dan pastinya jika dia besar nanti usianya kini kenapa dua tahun dia pandai bercerita berimajinasi menjadi lebih kritis itu apa ibu semuanya ngapain ibu ibu kok semuanya kecil pertanyaan pertanyaan sederhananya yang mungkin membosankan bagi orang dewasa tapi sangat berarti untukku karena dengan begitu aku tahu tumbuh kembangnya berjalan baik sesuai usianya aku tidak ingin melewatkan sedikitpun masa emas yang sedang dilalui olehnya karena penting sekali mendampingi orang tua di masa perkembangan terbaiknya ini membebaskan dayu mengeksplorasi apapun yang ada di sekitarnya merespon segala hal yang dia lihat dan dengar adalah caraku menghargai proses dia belajar selain mampu meningkatkan kreativitas meningkatkan wawasan dan motor dia bisa belajar untuk peka dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya kami senang menghabiskan waktu untuk jalan-jalan dan bermain terutama di alam bebas kami memiliki dua tempat favorit tempat favorit kami yang pertama adalah sawah dayu senang sekali berlarian menangkap berlang di sawah mencari bunga-bunga kecil di sepanjang pematang lihat patah menanam padi sambil kuceritakan proses sederhana tanaman padi menjadi nasi dayu pun bisa belajar mengenal hewan dan jembuhan di sekitar sawah tempat favorit kami yang kedua adalah pantai aku ingat sekali wajah dayu yang sumber ketika pertama kalinya kuajak dia ke pantai wah ibu airnya banyak ya katanya sambil terkagum aku melihat pemandangan laut ku lepas alas kaki dayu lalu keturunan dia dari hidunganku pertama kalinya kakinya merasakan berjalan di pasir pantai hindung aja katanya sambil merengat merasakan geli gak apa-apa ayo sini kejar ibu kataku sambil berlari-lari kecil dan melihat dayu berusaha mengejarkan mengejarku perlahan dengan mimik muka yang lucu karena menahan geli tak memakan waktu yang lama untuknya beradaptasi dengan suasana pantai dan sekitarnya bahkan yang awalnya dia anggan melangkahkan kakinya di pasir pantai akhirnya malah berani berlari ke sana kemari tiduran di pasir sambil melihat burung terbang dan awan yang berjalan mengumpulkan cakan keran dan bermain-main dengan pasir hingga hampir seluruh baju dan tubuhnya dipenuhi pasir bukan hanya dayu yang senang aku pun lebih bahagia melihatnya berhasil mengalahkan rasa tidak nyamannya menjadi suatu hal yang mengasihkan seorang ibu memiliki banyak peranan untuk anaknya begitu juga denganku demi kebaikan dayu aku harus bisa melakukan apapun meski dalam waktu yang bersamaan menjadi guru tanpa batasan waktu adalah suatu kewajiban karena dayu berhak mendapatkan pendidikan yang baik apapun sebisa mungkin aku mengajarkan berbagai hal yang menjawab dan menjawab apapun yang dia tadakan padaku setiap hari aku pun menjadi fashion desainernya yang membantu memiliki dan menyiapkan baju yang akan dia pakai sehari-hari atau untuk pergi ke suatu acara tanpa harus kuliah psikologi aku harus mampu menjadi psikolog yang mengarahkan dan memastikan bayu tumbuh dan memastikan dayu tumbuh dengan karakter dan jiwa yang baik menjadi motivator dan pendukung untuk segala hal yang positif yang ia lakukan tentu saja dengan dampingan dan arahan dariku contohnya hobinya menyanyi dan menari perlahanku coba asah dengan menonton pertunjukan musik maupun tarik mengajarinya menyanyikan lagu lagu baru kesukaannya mengajaknya mengikuti kelas tarik disanggar walaupun masih semaunya sendiri tapi dia antusias dan senang atau bentuk motivasi lain seperti ketika dia berusaha memasukkan uang koin ke dalam jelenanya ibu gak bisa katanya sambil memaksa uang koin yang dia pegang masuk ke dalam lubang jelenanya bisa coba dilihat itu lubangnya pas apa enggak kataku dengan kesal dayu melempar uang koin yang dia pegang ke lantai gak bisa katanya sambil marah ku ambil uang koin dan ku hampir dayu sini ibu contohin posisi uangnya harus sama kayak lubangnya nih lihat ya ku masukkan uang koin ke dalam jelenanya tuh bisa kan coba sekarang dayu pelan pelan ya sambil dilihat uangnya sama lubangnya udah sama apa belum dayu gak bisa jawabnya merengek gak ada yang gak bisa dayu kan pintar pasti bisa kataku menyemangatinya dayu berusaha mencoba mengasukkan uang koin dengan instruksi dariku dan akhirnya berhasil yeee dayu bisa ibu teriaknya senang nah bisa kan lain kali kalau belum bisa sesuatu gak boleh ngambek ya harus dicoba anak ibu pintar percaya deh apa aja pasti bisa oke kataku oke jawabnya senang memotivasi adalah hal yang sangat penting kulakukan agar membuatnya selalu berani mencoba hal baru tanpa harus memaksakan kendaknya membangkitkan semangat dan menumbuhkan rasa percaya diri supaya tidak mudah putus asa saat dia gagal melakukan suatu hal menjadi pengayom atau pelindung saat dayu merasa tidak nyaman sudah tentu kulakukan karena hal tersebut merupakan naluriku sebagai seorang ibu menjadi sahabat yang siap menenangkan hati menghibur saat dayu merasa sedih mendengarkan geluk kesah cerita memberikan solusi suatu masalah dan memberi masukan positif padanya layaknya sahabat baik yang kulakukan agar lebih dekat akrab dan memahami keinginan juga harapannya sebagai seorang ibu aku pun juga harus bisa menjadi panutan yang mengajarkan dan memberi contoh positif padanya memberi contoh yang baik terhadap anak dalam segala hal adalah keinginan semua orang tua ada yang mengatakan bahwa seorang anak adalah peniru yang hebat hal ini kumanfaatkan sebaik mungkin membiasakan dayu mengucapkan terima kasih saat siapapun memberikan sesuatu atau menolongnya melakukan sesuatu mengucapkan maaf ketika dia membuat suatu kesalahan mengucapkan permisi ketika dia berjalan melewati seseorang mengucapkan tolong saat dia membutuhkan bantuan menurutku sangat penting mengajarkan hal kecil sedini mungkin untuk membiasakan diri dengan ucapan ucapan tersebut agar dia terbiasa dengan sikap sopan santu aku bangga dayu begini mampu dan sudah terbiasa melakukan itu semua walaupun sesekali dia lupa dan kuingatkan kembali namun bagaimanapun aku adalah manusia biasa yang punya banyak kekurangan aku adalah seorang ibu yang jauh dari sempurna tak jarang aku mengomang bahkan marah ketika dayu melakukan hal yang membahayakan dirinya misalnya saat dia ngayal bermain kabel listrik misalnya saat dia meng saat dia ngayal bermain kabel listrik atau stop kontak di rumah bermain pisau dan gunting padahal sudah berulang kali kuperingatkan untuk tidak bermain dengan benda tersebut tapi ketika aku memanggil dengan suara tinggi dia melalui matu sambil melihat dengan tatapan ketika itu pula aku merasa sedih dan bersalah setiap kali aku mengomel atau memarahinya selalu saja batinku turut merasakan sakit aku tidak terima atas diriku sendiri yang telah membuat dayu sedih rasa khawatirku yang teraman besar membuatku melakukan cara yang salah tidak seharusnya dengan emosi aku memperingatkannya ya itulah kekuranganku yang harus kuubah dengan terus berusaha dan belajar memperbanyak sabar ketika aku meminta maaf atas segala kesalahan yang telah kulakukan padanya entah dia mengerti atau belum yang pasti aku ingin dia tahu bahwa apa yang kulakukan itu salah dan wajib meminta maaf ketika membuat suatu kesalahan bukan hanya dayu yang harus belajar banyak tetapi aku juga harus memiliki kesabaran diri untuk terus belajar memberdayakan diri mencari ilmu parenting yang baik berpikiran lebih maju dan terbuka sehingga bisa memberikan hal yang terbaik untuk dayu bersyukur dan menikmati segala peran yang ku jalankan karena aku yakin sampai kapanpun segala hal yang kulakukan dan kuajarkan kepada dayu akan melakuk diingatannya dan menjadikan aku sosok yang tak tergantikan baginya segala pengorbanan yang kulakukan untuk dayu tidak akan ada yang sia-sia bahagia bisa menghabiskan banyak waktu bersama dan melihat tumbuh kembangnya setiap saat yang belum tentu kudapatkan jika aku memilih tetap berkarat melihat dayu mampu melakukan sesuatu dengan baik apapun yang kuajarkan merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagiku apalagi ketika tiba-tiba dia mendekatiku dan mengatakan I love you ibu dia berkata sambil memelukku ya ampun bahagianya luar biasa aku merasakan kasih sayangnya dan rasa terima kasihnya padaku itulah mengapa peran seorang ibu sangat berpengaruh besar pada kehidupan seorang anak karena sesungguhnya seorang ibu adalah pendidik pertama seorang anak sebelum mengecap pendidikan di luar rumah itulah salah satu karya yang ada di buku dengan judul tulisan itu ibu terima kasih selamat menikmati